Hai assalamualaikum kali ini dapur mukbang mau bikin yang manis-manis ini super enak banget ini itu adalah puding roti kukus ya teman-teman disiram sama vla vanilla keju aduh pokoknya ini super duper yami dan bikinnya gampang banget nah sebelum lanjut nonton temen-temen klik tombol subscribe dulu ya terima kasih banyak lihat ini kelihatannya aja udah super duper yami ya ini lumer banget ini dijamin kalau bikin langsung ludes Nah aku mau siapin untuk puding roti kukusnya dulu pakai susu cair ya temen-temen kebetulan aku pakai otis hot milk temen-temen bisa pakai susu fresh milk merek lain yang dijual di supermarket kita siapkan sekitar 300 mili kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir tambahkan 2 butir telur sedikit aja pasta vanilla kalau nggak ada pasta vanilla boleh pakai vanili bubuk nah ini kita aduk sampai tercampur rata ya temen-temen harus banget sampai tercampur rata ya semuanya Hai kemudian kita sisihkan kita siapkan untuk rotinya dan aku ini pakai roti yang tanpa pinggir ya temen-temen jadi untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 10 cup dan juga pakai sekitar 10 lembar roti tawar yang tanpa pinggiran kalau udah dipotong kotak-kotak langsung masukin ke aluminium foil kayak gini kemudian kita tata kita kasih di atasnya itu topping choco chip ya temen-temen secukupnya aja kemudian tadi ya susu yang udah kita bikin susu telur dan teman-temannya kan udah kita bikin dan udah kita campur rata kita tuang dan ini kita kukus selama 25-30 menit nah ini dia hasilnya setelah 25 menit kemudian kita langsung siapkan untuk siraman saus vanilla dan keju kita masukkan sekitar 400 ml susu cair kemudian tambahkan juga gula pasir sekitar 2 sendok makan sejumput garam 2 sendok makan keju oles dan juga 50 ml maizena ya maizena nya itu dari 2 sendok makan maizena dikasih 50 ml air aduk terus sampai rata sampai mendidih sampai bener-bener tercampur rata kejunya mencair ya Nah kalau udah kayak gini matikan api dan kita tuang deh ke roti kukus yang tadi ya kita tuang sampai penuh dan kita kasih topping almond boleh juga dikasih topping choco chip lagi atau disesuaikan dengan selera kalian gimana gampang banget kan jangan lupa direkuk ya terima kasih banyak udah nonton bye